Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat atau menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara login Microsoft Office 365. Saya yakin dari semua yang telah melihat video ini, sudah banyak sekali yang memanfaatkan Microsoft Office 365. Tapi tidak sedikit pula yang sudah lupa, karena tidak secara kontinu menggunakannya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengulang lagi tentang bagaimana masuk Microsoft Office 365. Mari kita praktekan bersama agar lebih jelas dan nanti bisa menjadi panduan apabila dibutuhkan untuk login Microsoft Office 365. Dan video ini bisa diberikan kepada teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan sebagai orang yang baru pertama kali menggunakan Microsoft Office 365. Kita bisa menggunakan browser apa saja, apapun, yang dapat kita gunakan dalam mengakses Microsoft Office 365 tersebut. Ini saya menggunakan Google Chrome. Kenapa dengan Google Chrome? Karena saya yakin kebanyakan dari yang menyaksikan video ini masih menggunakan Google Chrome. Sehingga harapan saya bisa membantu lebih dalam memperagakan login Microsoft Office 365 tersebut. Langkah yang pertama yaitu ketikkan kata kunci office.com. Kita akan masuk alaman awal untuk dashboard dari office.com tersebut. Pilih side-in yang laptopnya atau perangkatnya bahasa Indonesia. Pilih masuk. Nah, apabila perangkat kita, laptop atau komputer kita telah digunakan atau pernah digunakan untuk akun Office 365 tertentu, itu biasanya masih tersimpan seperti ini. Ini nanti tinggal klik masuk ke akun lama. Ini yang sering menjadi kendala, sebenarnya sudah punya akun, tapi karena kegiatannya berbeda, akan masuk dengan akun yang baru. Kenapa harus dengan akun yang baru? Karena apabila akun yang lama dan akun yang baru itu berbeda domainnya, maka dalam kegiatan itu tidak bisa digunakan secara maksimal atau banyak keterbatasan antara pemateri maupun peserta. Nah, dipastikan dulu akun lama ini apakah sudah keluar. Kalau belum keluar, dipastikan sudah keluar dulu dengan cara mengecek dengan masuk. Nah, kita pastikan masuk. Setelah sudah masuk, kita keluarkan. Sehingga benar-benar sudah keluar dari akun tersebut. Kalau sudah keluar, kita ulangi dari office.com. Nah, ini akan ada sugesti bahwa kita meneruskan akun yang sudah kita punya atau dengan akun yang lain. Kalau meneruskan dengan akun ini, yang sudah kita punyai, maka tinggal klik side in atau masuk. Kalau ganti dengan akun yang lama, pilih suite to different akun. Maka langkah yang seharusnya kita lakukan adalah suite to different akun. Atau ganti dengan akun yang lain, mungkin dengan akun yang baru. Kemudian, masukkan alamat email baru yang kita peroleh dari kegiatan tersebut. Ini misalnya. Saya ketikkan seperti ini, kemudian pilih side in. Kita akan kembali di bawah ke halaman ini. Atau agar tidak mengganggu, akun yang lama ini kita lupakan saja. Dengan cara pada titik 3, kita klik, pilih forget atau lupakan. Maka akan ketemu halaman seperti ini. Sehingga kalau mungkin pengguna baru yang belum pernah menggunakan office 365, masuk ke halaman office.com. Kemudian pilih side in. Selamat office.com, pilih side in. Maka langsung ke halaman ini. Tidak ditunjukkan dengan akun yang lama. Ini untuk pengguna baru. Tapi kalau untuk pengguna lama, dipastikan keluar dulu, kemudian di forget atau lupakan. Selanjutnya, masukkan akun baru yang kita peroleh. Setelah itu, pilih next atau lanjutkan. Berikutnya, masukkan password yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Pilih side in atau masuk. Jadi, ini password yang diberikan dari kegiatan pelatihan tersebut. Nah, ini juga akan sering menjadi pertanyaan bagi para peserta kegiatan. Ini harus diisi apa? Kolomnya ada tiga. Ini harus diingat betul, yang paling atas adalah password yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Jadi, dalam kegiatan itu kita diberi email dan password bawaan. Atau default password. Nah, ini untuk kuren password ini diisi default passwordnya itu. Atau password bawaan. Selanjutnya, untuk new password dan confirm password, ini diganti dengan password kita yang baru. Passwordnya apa? Bebas. Passwordnya bebas. Tapi, harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama terdiri dari 8-256 karakter. Kalau terlalu panjang, tentu kita akan kesulitan dalam mengingatnya. Syarat yang kedua, terdapat huruf besar. Jadi, salah satu dari karakter yang kita masukkan sebagai password itu adalah huruf besar. Kemudian, terdapat huruf kecil. Jadi, tidak boleh besar semua atau tidak boleh kecil semua. Ada huruf besarnya atau ada huruf kecilnya, kemudian dilengkapi huruf besar dan bisa sebaliknya. Yang ketiga, terdapat angka. Angka minimal ada satu karakter. Selebihnya, bebas mau ditambahkan berapa karakter angka. Jadi, kalau dijumlahkan karakter yang dimasukkan itu, ada 8 yang terdiri dari perpaduan huruf besar, huruf kecil dan angka. Bagaimana kalau diberi simbol, misalnya add, pagar, dolar, persen, tanda seru dan sesenisnya, itu akan memperkuat password. Jadi, sangat direkomendasikan. Tapi, kalau sekiranya kita akan kesulitan mengingat, maka menurut saya secara pribadi gunakan huruf besar, huruf kecil dan angka. Ini saya masukkan password baru yang saya berikan. Kemudian, password yang kedua. Ini sama dengan password yang baru. Jadi, password baru itu kita masukkan sebanyak dua kali untuk mengkonfirmasi bahwa yang kita tuliskan sebagai password baru itu benar. Setelah tiga isian ini kita isi, yang atas password lama, atau password yang diberikan dari kegiatan pelatihan, kemudian dua di bawahnya adalah password baru, satatannya password baru ini harus sama ya, antara yang bawah dengan yang atas. Saya pernah menemukan pertanyaan dari peserta, password yang atas dan yang bawah itu diisi berbeda. Maka, tidak bisa untuk dilanjutkan. Berikutnya, pilih site-in. Kita telah selesai untuk masuk ke akun Office 365 kita. Tinggal klik tanda silang, sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.